memutuskan untuk mempercepat kongres biasa pemilihan melalui mekanisme kongres luar biasa PSSI putuskan percepat gelar kongres luar biasa persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI memutuskan akan segera melakukan kongres luar biasa atau KLB hal itu disampaikan oleh ketua umum PSSI Muhammad Irawan setelah menggelar rapat EXCO di kantor PSSI Jakarta pada Jumat 28 Oktober 2022 rapat yang digelar sejak pukul 7 malam hingga 22 lebih 45 WIB itu dihadiri oleh 12 anggota komite eksekutif atau EXCO PSSI dan memutuskan bahwa KLB akan digelar secepatnya memutuskan untuk mempercepat kongres biasa pemilihan melalui mekanisme kongres luar biasa sesuai tahapan aturan organisasi kata Muhammad Irawan dalam video di Youtube PSSI Muhammad Irawan mengatakan bahwa KLB dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 2 per 3 delegasi atau voter yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis hal itu tertuang dalam pasal 34 ayat 2 statuta PSSI setelahnya PSSI akan melakukan tahapan verifikasi dan KLB bisa digelar dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses verifikasi selesai akan tetapi PSSI memutuskan untuk mempercepat KLB setelah mendapat surat dari 2 anggotanya yakni Persisolo dan Persebaya Surabaya EXCO PSSI memutuskan mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh 2 anggotanya dikarenakan EXCO PSSI tidak ingin terjadi perpecahan diantara para anggotanya dan karena EXCO PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi yang mewakili anggota PSSI Ujar Iryawan Tahapan KLB pun akan dimulai dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan Kongres Tahapan KLB akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan Kongres Surat pemberitahuan kepada FIFA akan kami sebarluaskan kepada rekan-rekan media pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Kami berharap keputusan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan Kiranya dapat membantu diputarnya kembali kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang selama ini menjadi napas dan marwah sepak bola di tanah air Ujar Mohamad Iryawan Kongres luar biasa menjadi salah satu rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF tragedikan juruhan TGIPF meminta PSSI segera mengadakan KLB untuk memilih ke pengurusan baru Dalam laporannya, TGIPF juga menilai ketua umum sekaligus jajaran komite eksekutif PSSI Sepatutnya mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban moral atas tragedikan juruhan yang telah merenggut 130 nyawa Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Dari jam 19.00 sampai 22.45 WIB di kantor PSSI Jakarta Eksekutif Komite melaksanakan EXO Emergency Meeting Yang dihadiri oleh 12 anggota EXO Dan memutuskan untuk mempercepat Kongres biasa pemilihan melalui mekanisme Kongres luar biasa Sesuai tahapan aturan organisasi Terima kasih telah menonton!